Intro Jadi sudah tahu nanti umpama Apa namanya Supaya namanya mau di Anaknya mau dibuat Apa terserah nanti bisa Dihitung sendiri pakai uruf jumal seperti itu Beliau Meninggal pada Bulan Dulhijjah 653 Terus Apa namanya Beliau julukan beliau Mendapat julukan Dan juga Julukan 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 beliau adalah Kenapa Mendapat julukan Karena beliau adalah Karena beliau Apa namanya Keilmuannya itu Keilmuannya itu Menandingi Mengungguli daripada Rekan-rekan sejamannya Mengungguli daripada Rekan-rekan sejamannya Makanya beliau mendapat julukan Apa namanya Mugaddam Dan juga beliau Ahli di dalam ilmu VG Di zamannya Beliau ahli dalam ilmu VG Ada juga Julukan Fagi Mengatakan Bahasanya Ada panggilan Seolah-olah Ada panggilan Yang mengatakan Bahasanya Ya Fagi Utruk ma'alik Minadzawahir Wa'agbil alayna Nuwasiluka wa nuwalik Apa namanya Ada yang mengatakan Bahasanya Ada seperti seruan Yang menganggil Dengan sebutan Ya Fagi Tinggalkan Apa yang ada Dalam dirimu Secara dahir Dan mendekatlah Kepada aku Seperti itu Maka beliau Mendapat julukan Al-Fagi Dan juga beliau Mendapat julukan Fagi Karena beliau Ahli Al-Fagi Di zamannya Nanti kita akan Sebutkan siapa Daripada para Masya'i Para guru-guru beliau Jadi beliau Mendapat julukan Fagi Hilmugaddam Seorang ahli Fagi Dan juga Fagi Zahir Dan juga Fagi Batin Makanya beliau Juga mendapat julukan Lakob Beliau mendapat julukan Mufti Farigain Mendapat julukan Lakobnya juga Fagi Mendapat julukan Mufti Farigain Wa Quduat Wa Quduatu Ahlit Torigain Mufti Farigaini Guduat Guduat Guduatu Guduatu Ahlit Torigaini Jadi Mufti Farigain Guduatu Ahlit Torigain Ini Termasuk Daripada julukan Julukan Daripada Sayyidina Fagi Hilmu Qaddam Beliau juga Mendapat julukan Fagi Hilmu Qaddam Mendapat julukan Mufti Farigain Juga mendapat julukan Gud Wadu Ahlit Torigain Dan juga Beliau mendapat julukan Abud Tarim Kenapa Mendapat julukan Abud Tarim Seperti yang tadi Kita jelaskan Karena Tahun Meninggal Beliau Tahun Meninggal Beliau Kalau Diperinci Dari huruf Jumal Terjadilah Disitu Kalimat Apa Namanya Kalimat Abud Tarim Abud Tarim Abud Tarim Itu Mencosoki Daripada Lafad Meninggal Beliau Sayyidina Al-Fagi Hilmu Qaddam Naam Abud Habib Abdurrahman Segaf Juga Pernah Ditanya Habib Abdurrahman Segaf Nasabnya Masih Cucu Beliau Abdurrahman Segaf Bin Muhammad Mawlad Dawilah Bin Ali Sohib Darag Bin Alwi Al-Guyur Ibni Faqih Al-Fagi Abdurrahman Segaf Ini Juga Mendapat Julukan Fagih Mugad Thani Mendapat Julukan Mugad Thani Jadi Kalau Sayyidina Fagih Mugad Mendapat Julukan Fagih Mugad Cicit Beliau Jadi Fagih Mugad Punya Anak Ali Sohib Darag Punya Anak Muhammad Mawlad Dawilah Punya Anak Habib Abdurrahman Segaf Habib Abdurrahman Segaf Nanti Kita Akan Ceritakan Habib Julukan Daripada Mugad Thani Mugad Thani Mugad Awal Sayyidina Fagih Mugad Mugad Thani Kalau Ada Fatiha Khusus Sayyidina Fagih Mugad Muhammad Ali Mugad Mugad Thani Sayyidina Fagih Mugad Thani Siapa Mugad Thani Al-Habib Abdurrahman Segaf Bin Muhammad Mawlad Dawilah Bin Ali Sohib Darag Bin Al-Wiyal Ghuyur Ibni Fagih Mugad Mugad Dan juga Dikatakan Bahasanya Al-Habib Abdurrahman Segaf Mengatakan Bahasanya Sayyidina Fagih Mugad Ketika Ditanya Berapa Lama Beliau Memegang Daripada Gud Bia Beliau Mengatakan Bahasanya 120 Hari 120 Hari Memegang Daripada Al-Gud Bia Sayyidina Al-Fagih Mugad 6 Dan juga Dikatakan Bahasanya Al-Habib Abdurrahman Segaf Al-Habib Abdurrahman Segaf Belum Mengatakan Bahasanya Aku Tidak Pernah Mengunggulkan Apa Namanya Seseorang Seseorang Melebih Daripada Fagih Mugad Sebagian Dikatakan Bahasanya La Nufad Al-Fagih Mugad Ala Ghairih Daripada Awliya Yang Lain Tidak Tidak Pernah Sayyidina Al-Fagih Abdurrahman Segaf Mengunggulkan Wali Yang Lain Melebih Daripada Keagungan Sayyidina Fagih Mugad Ketika Melihat Keagungan Yang Dimiliki Daripada Sayyidina Al-Fagih Sayyidina Al-Fagih Mugad Dan Seperti itulah Seharusnya Seorang Santri Harus Mengagungkan Gurunya Melebih Daripada Siapapun Siapapun Di zaman Tersebut Harus ada Kuatnya Pengagungan Kepada Guru Tersebut Baru Akan Mendapatkan Hasil Juga Dikatakan Dan Apa Namanya Sayyidina Al-Fagih Mugad Dikatakan Sayyidina Al-Habib Draman Segaf Mengatakan Hal tersebut Tidak Sembarangan Dikatakan Sayyidina Sofiyan Ad-Tawri Sayyidina Sofiyan Ad-Tawri Belum Mengatakan Bahasanya Mankan Nafihi Siapa Orang Yang Di Dalamnya Ada Apa Namanya Ada Lima Perkara Ini Dikatakan Bahasanya Dalam Kitab Jawa Al-Syafaf Dikatakan Bahasanya Sayyidina Sofiyan Ad-Tawri Anahu Kala Mankana Fi Ehda Khamsah Isol La Yufadilu Ahad Min Ahli Zaman Ih Jika Ada Orang Itu Ehda Khamsah Isol Salah Satu Dari Lima Ini Salah Satu Dari Lima Ini Maka Apa Namanya La Yufadilu Ahad Min Ahli Zamani Tidak Bisa Diungguli Oleh Penduduk Zamannya Jika Ada Orang Memiliki Salah Satu Dari Lima Ini Salah Satu Dari Lima Ini Maka Yang Lainnya Tidak Bisa Mengungguli Dia Apa Itu Yang Pertama Adalah As-Syarif As-Sunni Kalau Ada Seorang Syarif Yaitu Seorang Sayyid Bangsa Sunni Kalau Sudah Ada Sayyid Sunni Maka Tidak Bisa Diungguli Oleh Orang Lain Itu Yang Pertama Atau Yang Kedua Al-Fagi As-Sufi Ada Seorang Ahli VG Juga Dia Seorang Ahli Tasawuf As-Sufi Fagi Sufi Kalau Ada Orang Ahli VG Dan Dia Sufi Tidak Akan Bisa Diungguli Orang Orang Salih Di Zamannya Yang Ketiga Al-Alim Az-Zahid Orang Alim Ahli Zuhud Ini Yang Ketiga Dan Yang Keempat Ghani Mutawadik Orang Kaya Kaya Dan Dia Tawadu Yang Kelima Fagir As-Syakir Orang Yang Apa Namanya Orang Yang Fakir Dan Dia Memiliki Hati Yang Selalu Bersyukur Pada Allah Jika Ada Orang Salah Satu Dari Lima Ini Salah Satu Sifat Dari Lima Ini Maka Tidak Bisa Diungguli Oleh Orang Soleh Di Zamannya Apa As-Syarif As-Sunni As-Syarif As-Syayid Keturunan Nabi Madhab Sunni Dia Terus Al-Fagi As-Sufi Dan Juga Dia A-A-Tau Kalau Nggak Sufi Ahli Tasawuf Sudah Ahli VG Masih Ahli Tasawuf Ini Yang Kedua Yang Ketiga Orang Al-Alim Yang Ahli Suhud Yang Keempat Orang Kaya Tawadu Yang Kelima Orang Miskin Tapi Dia Memiliki Hati Yang Syukur Kata Imam Sofian Ad-Dawri Jika Ada Salah Satu Dari Lima Ini Dia Tidak Akan Bisa Diungguli Auliyah Sekelasnya Di zamannya Nggak Bisa Diungguli Kalau Memiliki Salah Satu Dari Sifat Ini Kemudian Dikatakan Wahadikulu Fi Faqihil Mukaddam Dan Lima Lima Sifat Ini Semuanya Ada Dalam Zahidina Faqihil Mukaddam Satu Aja Dia Nggak Bisa Diungguli Oleh Ulama Zamannya Lalu Bagaimana Dengan Lima Ini Ada Semua Beliau As Syarif As Sunni Bahkan Dikatakan Beliau Sayyidina Faqihil Mukaddam Adalah Termasuk Penyetus Daripada Tori Kosufiyah Di zamannya Jadi Tori Kosufiyah Dulu kita Terangkan Bahasanya Yang pertama Membawa ke Hadramut Adalah Sayyidina Ubaidillah Sayyidina Ubaidillah Bin Ahmad Al-Muhajir Sayyidina Ubaidillah Bin Ahmad Dalam Dalam Al-Muhajir Daripada Tori Tori Ka Abi Su'ef Abi Su'ef So'ebul Kutil Gulub Abi Su'ef Apa Nama Abi Madian Dari Abi Madian Dari Abi Bukan Dari Abi Madian Siapa Lupa Saya Coba Komentarnya Dinyalakan Apa Namanya Siapa Yang Arang Kutil Gulub Itu Lupa Siapa Error Ini Kebanyakan Kebanyakan Makan Apa Yang Tahu Siapa Teman Teman Sayyidina Apa Namanya Sayyidina Ubaidillah Ngambil Tori Iqod Abu Talib Al-Maki Naam Abu Talib Al-Maki Naam Zagallah Khair Ahmad Sharif Walafakhir Naam Ok Gad Tahu Untuk Terima kasih telah menonton